Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Sekarang aksara di kandang Kambing perah Jadi saat ini di pagi hari Saat cuaca cerah Matahari cukup Terik bersinar Kami menofatkan waktu Untuk memandikan sekaligus Menjemur dari Indukan yang Kemarin 2 bulan yang lalu Melahirkan cempe teman-teman Nah Judul yang kami angkat pada video kali ini Itu tentang Tips, trik Dan ini tentu tanpa obat maupun alat Untuk Mengatasi kambing cerewet Teman-teman Jadi yang dimaksud kambing cerewet Itu yang Suka teriak-teriak Itu banyak penyebabnya Ada beberapa penyebabnya Sehingga jika kita mengenali Masing-masing penyebabnya itu Nanti Bisa kita tangani Untuk tips dan trik Agar cerewetnya itu Bisa sembuh teman-teman Atau tidak cerewet lagi Karena kadang-kadang itu Cerewetnya kambing itu Mengganggu dari Kita sendiri sebagai peternak Nah Jadi Terkait pagi ini Kambing-kambing yang kami mandikan ini Tujuannya Bukan untuk menghilangkan Cerewetnya kambing ini Teman-teman Tapi kalau yang kami mandikan Kambing-kambing ini Lalu kami jemur Itu tujuannya Untuk segera Kambing-kambing ini Birahi lagi Jadi Biasanya kambing itu Kalau sudah rajin Dimandikan Katakan seminggu sekali Atau seminggu dua kali Lalu kemudian Dijemur Di panas matahari Dia akan Secara alami itu Birahinya nanti Akan naik Meskipun ada Beberapa faktor lain Yang memicu Birahi indukan kambing tersebut Nah Terkait tentang Kambing cerewet Itu seperti ini Teman-teman Ini pengalaman Dari kandang kami sendiri Tentunya Setiap kandang Atau setiap peternak Memiliki Permasalahan Penyebab Kambing cerewet Berbeda-beda Teman-teman Nah Awalnya Di kandang kami Itu yang paling cerewet Itu jenis domba Teman-teman Jadi Domba Di sini itu Masih ada Tiga ekor Ini Yang insya Allah Nanti akan Segera kita Keluarkan Jual dari kandang sini Nah Kenapa Domba itu lebih cerewet Karena dia Memang Tipikal domba ini Lebih cerewet Dibandingkan yang Kambing Itu Penyebabnya Kita harus tahu Nah yang berikutnya Sempat juga Kami ada pengalaman Etawa Dua etawa ini Pada saat Dia baru Masuk ke kandang kami Itu juga Cerewet Nah Jadi mereka itu Awal datang Cukup berisik Tetapi Lambat laun Kita Apa ya Kita Terus Penanganan pakan Yang rutin Terjadwal Alhamdulillah Sudah Menurun Teman-teman Untuk Cerewetnya Karena Pada saat itu Kita Sudah mendapatkan informasi Pakan dari kandang Sebelumnya itu Jenis apa Sehingga kita harus bisa Mengadakan Jenis pakan hijauan tersebut Agar Apa ya Kambing itu Tidak terlalu Drop Nafsu makannya Tidak terlalu Menurun Nafsu makannya Jadi itu tipsnya Biasanya kambing Barusan masuk Kita harus tahu Pakan yang dikanan sebelumnya Apa Lalu Kita harus menyediakan Jenis pakan hijauan tersebut Nah Kemudian Jika ada 1-2 kambing yang Cerewet Teriak Itu Biasanya akan Mempengaruhi Kambing yang lain Nah saat ini Ada tadi Beberapa kali teriakan Itu karena Ada Yang Barusan pulang Ngarit Dia itu Kambing itu Biasanya cukup sensitif Cukup hafal Dengan Orang yang Biasa memberikan Pakan Mencari pakan Sehingga Biasanya saat datang Baik bawa pakan Atau tidak Itu Biasanya dia Akan teriak-teriak Seperti itu teman-teman Jadi Tidak mesti 1-2 penyebab Yang pasti Yang menyebabkan Kambing itu Cerewet teman-teman Jadi Dari situ Kita harus Memilah-milah dulu Penyebabnya Nah ini Seperti ini teman-teman Jadi begitu datang Dia pasti akan Teriak-teriak Seperti itu Itu normal Teman-teman Nah Sebenarnya Topik Kambing cerewet Yang tidak normal Menurut saya Yang Oh iya teman-teman Ada lagi Kambing cerewet Yang normal Menurut kami Yang berikutnya Adalah Saat kambing itu Indukan betina itu Birahi Jadi saat Indukan betina itu Birahi Biasanya dia akan Cerewet Nah Kita sebagai Peternak harus Merespon itu Dengan Mengawinkan pejatan Yang ada di kandang kita Nah Terus yang lain Ini ada dua contoh Indukan yang lagi bunting Tapi ini baru Bunting Ini dua bulan Ini satu bulan Jadi Biasanya Yang sudah Bunting tua Itu Biasanya ditandai Dengan tulang Yang bagian Atas ekor itu Yang klong Yang klong ke bawah Biasanya Dia akan cenderung Teriak-teriak Kalau mau melahirkan Sesaat Akan melahirkan Dia pasti akan Teriak-teriak Ya Itu dua hal Contoh Indukan betina Yang cerewet Kategori normal Artinya Tidak Pada waktu tertentu Normal pada waktu tertentu Termasuk Saat Saat Ada Apa Yang ngarit Atau yang mencarikan pakan itu pulang Dari kebon Pasti kami akan beri Karena aromanya juga Sudah hafal Tubuh Badan orangnya juga sudah hafal Jadi mereka akan merespon Seperti ini teman-teman Nah Yang ingin kami sampaikan Kada teman-teman Kambing cerewet yang tidak normal Menurut kami Itu Karena Pemberian pakan Yang tidak disiplin Jadi seperti ini teman-teman Tiap-tiap peternak Itu memiliki Jam pemberian pakan Jumlah Pemberian pakan Itu yang berbeda-beda Ada yang Sore jam 7 Dan Eh pagi jam 7 Dan sore Bakda asar jam 4 Ada juga yang bahkan Sehari sekali Pagi hari saja Malah ada juga Yang memberikan pakan Itu Tiga kali sehari Pagi Siang Dan malam Teman-teman Nah Menurut pengalaman Dan dari kami Dan ngobrol-ngobrol Dengan teman-teman peternak Itu Agar tidak cerawat Mau satu Dua atau tiga hari sekali Yang penting Waktu Waktu pemberian pakan Itu Tidak Berubah-rubah Teman-teman Dan Dalam Satu rumah itu Harus Disiplin Jadi Seperti yang terjadi Di kandang kami Semisal Kita udah memberikan Pakan pagi Jam 8 Jam 9 Lalu sore Itu jam 4 Jam 5 Tapi ada Kemudian ada Katakanlah Simbah kami Atau kakek kami Yang merasa Apa Begitu melihat Kambing melihat kakek kami Kok Kambingnya teriak-teriak Nah kakek kami itu Perasa Kasian Sehingga Dia Memberikan pakan lagi Padahal Itu efeknya Membuat Kambing itu Cerewet Karena pemberian pakan yang Sewaktu-waktu Jadi Mau gak Mau kita itu Harus Disiplin Itu dari Pengalaman kandang kami Jadi pada saat Tanya Loh mbah kok Dikasih lagi Kenapa Loh saya Kasian Soalnya Begitu saya Datang Kambing itu Seperti Teriak-teriak Minta makan Nah dari situ Kita harus Tetap tegas Disiplin Agar Membiasakan Nanti kambing itu Tidak Cerewet Jadi dengan Ada beberapa Penyebab Yang membuat Kambing itu Cerewet Itu Kita penangannya Berbeda-beda Jadi Pada saat kita Menggabungkan Domba Dengan kambing Kita harus Tahu betul Kambing Belum tentu ya Teman-teman Kambing itu Satu dengan yang lain Jenis pakan yang disuka Itu sama Terus juga Belum tentu Kambing itu Terus tidak mau Rumput Ada juga Beberapa Kambing kami Yang suka dengan Rumput Tidak harus Ramban Jadi Jenis pakan Kita harus Kenali Agar Kambing itu Tidak Cerewet Karena Biasanya Itu menunjukkan Dia itu Kurang suka Dengan pakan Yang kita Berikan Terus Termasuk Kambing yang Baru datang Ke kandang Kita Usahakan Teman-teman Menanyakan Di kandang Sebelumnya Pakan apa Yang Biasa Atom Yang menjadi Kesukaan Jenis Kambing itu Yang masuk Ke kandang Masuk Di kandang Kita Teman-teman Nah Lampet Laun Nanti Kita bisa Sesuaikan Hijuan Yang ada Di Daerah Kandang Kita Yang berikutnya Kambing Cerewet Karena Birahi Ya kita Sebagai petani Harus Peternak Harus Cukup Ngecek Tiap Pagi Apakah Pada saat Membelikan Pakan Apakah Ada Yang Birahi Atau Karena Ada Beberapa Betina Kambing Itu Yang Tidak Mesti Dia itu Cerewet Artinya Cukup Diem Tapi Dari Kelamenya Itu Keluar Lendir Atau Ciri Yang Rain Abo Atau Abang Dan Yang Lain Nah Dan Belum Tentu Juga Ekor Kipit Kipit Makanya Kita Harus Mengenali Betul Ciri Indukan Yang Berikutnya Kalau Sudah Bunting Tua Mau Melahirkan Terus Kemudian Triak Triak Nah Itu Tanda Juga Mau Melahirkan Teman-teman Nah Terutama Pemberian Pakan Itu Usahakan Disiplin Agar Kambing Itu Mengerti Saat Kapan Kita Datang Ke Kandang Memberikan Pakan Sehingga Saat Di Luar Jam Makan Kita Datang Kambing Itu Tidak Mbak Mbak Berisik Karena Dia Sudah Terbiasa Tahu Kalau Jam Segini Jam Segini Hanya Untuk Makan Nah Itu Pembiasaan Teman-teman Ya Kalau Di Pengalaman Mbah Kami Mbah Yang Bikin Kadang Kurang Apa Ya Kurang Disiplin Dalam Hal Sehingga Kadang-kadang Kambing-kambing Ini Melihat Orang Yang Biasa Datang Dia Langsung Mbak 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 Karena Dikiranya Akan Memberikan Pakan Seperti Itu Teman-teman Semoga Dari Liputan Ini Bisa Bermanfaat Karena Kami Hanya Berbagi Pengalaman Dari Apa Yang Ada Di Kandang Kami Dan Mungkin Teman-teman Salam Sehat Selalu Dari Aksara Untuk Teman-teman Semuanya Semoga Teman-teman Dalam Keadaan Sehat Selalu Dan Diberikan Rezeki Yang Berkah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh